Intro Dengar baik-baik Tidak ada yang bisa merubah keputusan bapak Dan mulai sekarang Kamu tidak boleh keluar rumah Apalagi bertemu Donnie dan neneknya itu Ibu baca apa kamu? Tidak meninggalkan anaknya sendirian di rumah Sampai dia terjatuh dari tempat tidur Menangis kesakitan, mencari ibunya Dan kamu main keluluran Awas, berani memukul anak lagi Udah, Kak, udah Ayo, udah Udah, Kak, udah Jangan pernah halangi gue dengan istri lu Selama gue datang ke rumah ini Paham lu? Donnie Lu ingat? Lu pernah nyakitin hati gue Sekarang Rasakan pembalasan gue Selamat jalan, sobat Ibu Ibu macam apa? Menyanyiakan anaknya sendiri Kabur dengan laki-laki lain Berselingkuh Menelantarkan anak dan suami Masih berani kakak menyebut diri kakak sebagai ibu Jangan Kamu pilih aku atau dia? Kandre! 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 Anya mimpi. Kandre! 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 Sudah hampir lima tahun kamu gak ketemu Bapak. Kamu sekarang sudah betul-betul berupa. Ya, benar. Betul orang kota ya Bapak. Ayo masuk-masuk. Ayo masuk-masuk. Ayo masuk! Gimana pergelanganmu tadi? Cake Пак. Katia! Maya! Katia! Ya ampun di kaka yang satu ini apa kabar sayang, sehat Kak yas? Alhamdulillah. Ya ampun, Andre Apa kabar kamu? Bukannya kamu waktu nilus SMP langsung pindah ke Bandung ya? Kapan kamu ke sini? Aku pulang satu tahun yang lama Kamu bikin aku pangling Kamu cantik, Tias Kamu juga bikin aku pangling? Jangan nyangka ya Andre yang dulu ingusah gitu jadi ganteng kayak gini Berundang, ngobrol, jangan di sini Masuk aja yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, mayan, Tumen udah pulang Iya bu, tadi gurunya rapat Jadi kita masuk setengah hari deh Oh gitu Eh bu Ya ada apa? Kak Tils mana bu? Kok gak bantuin ibu masa? Tadi dia pergi sama Andre Kemana bu? Jalan-jalan Udaranya segeri Andre Iya Lantul, lantul, lantul Duh, 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 duh Bu Kenapa Andre? Maaf ya Tias Kayaknya platinanya harus diganti Kita harus cari bengkel Hmm Gimana dong, Andre? Maaf ya Maaf ya Gara-gara motor kerusak Acara kita jadi berantakan Yaudah lah Mau gimana lagi Kita mau gimana sekarang? Aku gak mau di sini terus Andre, capek Gimana kalau kita cari bengkel Tias? Kalau motor sudah diperbaiki Ntar aku antar kamu pulang ya Gak mau Nah, Gengkelnya udah bilang sama kamu Aku tuh capek, Andre Aku mau pulang Aku capek Ngerti gak sih? Yaudah, aku perbaiki dulu ya Mas 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 Mas, berhenti mas Mas Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu Itu Saya boleh numpang gak mas? Soalnya motor saya lagi rusak tuh mas Boleh Ayo masuk Makasih mas Dia Dia Mas Makasih ya Aku udah boleh numpang di mobilnya mas Gak usah manggil mas dong Aku pikir umur kita gak juga beda kok Oh iya Namaku Doni Gak mungkin dong Aku ngebiarin cewek secantik kamu Di pinggir hutan sore-sore begini Oh iya, rumah kamu dimana? Oh rumah aku tuh deket kok Di desa Karangan Sebenernya sih aku masih kos di Jakarta Aku masih kuliah disana Tapi kebenaran lagi liburan Jadi aku nginep di rumah ortu untuk sementara Oh, oh iya, oh iya Oh iya, cowok yang tadi tuh siapa sih? Eh, itu dia teman aku Tetangga sebelah kok Oh iya, namaku Tias Oh, Tias Oh iya, rumahku gak jauh kok dari rumah kamu Kurang lebih lima kilometer gitu deh Eh, gimana kalau kita ke rumah aku dulu Soalnya aku bawa pesanan nenek Harus jantar sekarang Abis itu aku antar kamu pulang Oke? Eh, iya deh Aku kuliah dan punya bisnis kecil-kecilan di Jakarta Ya, lumayan lah Kedua orang tuaku udah meninggal Yang ada tinggal nenek Beliau sudah enam bulan tinggal disini Katanya sih mau ngisi masa tua dengan tenang Jadi dua minggu sekali aku dateng dari kesini Cingguk nenek Nek Nenek Nek Oh iya, emang nenek kamu tinggal sendiriannya disini? Ya gitu deh Tapi udah kayak teman buat aku Jadi dia tahu apapun yang terjadi denganku Habis mau curhat kemana lagi Pacar aja gak punya Masa sih? Bohong banget sih kamu Masa cowok seganteng kamu itu belum punya pacar? Kamu gak percaya? Yaudah kalau gak percaya Oh iya, bentar ya Nek Ini pesanan Kamu ini anak nagal, dari mana aja sih? Masa dari tadi disuruh baru ini sore sampe? Ya, maaf lah nek Maaf, maaf Tadi pagi Donnie ketemu klien dulu di Jakarta Abis itu langsung sini deh Macet lagi di jalan Jadi sekarang dia baru nyampe Alasan aja kamu Oh iya nek, kenalin tuh Temen Donnie Wala Cantiknya Nek Pacar kamu yang baru? Hah? Pacar Tapi cocok Kalian cocok sekali Nenek Aku baru aja kenal sama dia Iya, tadi motornya mogok Jadi dinombang mobil Donnie Iya nek Gak apa-apa Jodoh itu ketemu dimana aja Iya, iya kan ya? Iya nek Iya kan dia bilang iya Ya udah Ngobrol di depan aja Nenek buatkan minum Ya Sudah Iya nek Ayo Daa 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 Tiaz Dari mana saja kamu? Andre mencarimu kemana-mana. Katanya kamu tumpang mobil. Tapi kenapa baru pulang sekarang? Iya, Pak. Tadi Tias abis mampir ke rumah orang yang Tias tumpangin itu. Soalnya dia mau nganterin pesanan neneknya dulu. Abis itu baru dia nganter Tias pulang. Malam-malam begini? Lihat. Jam berapa sekarang? Jam 11 malam lebih. Dan kamu kelayapan dengan laki-laki yang baru saja kamu kenal. Iya, Pak. Tapi dia laki-laki baik-baik kok, Pak. Lagian juga tiga sengah ngapa-ngapain. Dia cuma ngobrol di rumah neneknya doang. Lalu kamu membiarkan calon suamimu kelimpungan mencarimu kemana-mana, begitu? Apa, Pak? Calon suami Tias. Maksud Bapak apaan? Sudah, cukup. Pak, gak usah ngomong apa-apa lagi. Tias kan baru datang. Dia pasti capek. Ayo, istirahat. Ayo. Tunggu. Kan kita menjelaskan, Pak. Siapa calon suami Tias, Pak? Tolong jelaskan kata-kata Bapak tadi. Sudah. Jangan diteruskan. Apa kata tetangga malam-malam masih ribut? Hah? Mudah? Masalah ini selesaikan besok aja. Ayo. Ayo tidur. Ayo cepat naik. Ayo tidur. Istirahat. Kenapa Bapak bicara seperti itu tadi? Hah? Pakai nyebutin nama calon suaminya segala? Bapak kelepasan, Bu. Dan lagi kan Bapak tidak menyebutkan nama. Ah, sama aja, Pak. Dengan Bapak ngomong seperti itu tadi, sama aja bikin Tias kaget. Pak, kita ini harus sabar. Jangan terburu-buru. Lagian mereka berdua baru pendekatan, kita gak bisa berharap terlalu banyak pada mereka, Pak. Justru itu, Bu. Justru terlebih dahulu kita beritahukan pada Tias kalau dia dijodohkan pada Andre. Karena cuma Andre yang paling tepat jadi suami dia. Eh, dia malah jalan dengan laki-laki lain. Emang Ibu berani jamin, kalau tiba-tiba dia direbut sama laki-laki lain? Pak, gak mungkin. Itu gak mungkin terjadi. Dan Bapak gak boleh berpikiran negatif pada anak sendiri, Pak. Harus. Soalnya anak kita sudah memberikan kesempatan pada laki-laki itu. Ah. Besok pagi Bapak akan temui Andre. Bapak akan minta kepastian dari dia. Kalau dia serius, dia harus segera melamar anak kita. Secepatnya. Nah, sekarang coba kamu tutup mata. Ayo cepat tutup. Nah, sekarang buka. Taraaa. Ini buat aku. Nah, sekarang giliran aku. Ayo berdiri. Alangkah indah hari ini. Makasih ya. Hati ini berbunga lagi. Rumor yang ada itu juga tidak dapat, ya. Cobalah sekali lagi. Oh, segar kembali. Pergi kelujuran semuanya sendiri. Gak pamit sama orang tua lagi. Apa sih maunya tuh anak? Pak, udah dong, Pak. Jangan marah-marah terus. Gak enak kan ada Andre. Justru karena Bapak gak enak sama Andre, Bu. Dia sudah berusaha mencari kemana-mana. Tapi mana hasilnya? Masih belum ditemukan juga, kan? Ibu juga sih yang salah. Seharusnya dia itu pamit sama ibu kemanapun dia mau pergi. Kalau sudah begini, siapa yang susah? Kita semua, Bu. Bapak malu sama orang kampung sini. Pikirannya gak pecus lagi ngurus anak. Saya juga cemas, Pak. Walau bagaimanapun, bias adalah tanggung jawab saya, Pak. Kalau diizinkan, saya akan mencarinya lagi. Saya takut kalau kenapa-kenapa, Pak. Kak Andre? Aku ikut, ya. Iya, Pak. Tia? Tia? Tiarus! 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 Kenapa? Tasar memalukan! Begini hasil pendidikanmu, begini.. Pak, Pak! Sudah, Pak! Tiarus! Kalau kamu pengen berani bawa pergi anak saya! Apa kamu yang lihat? Bapak! Bapak, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, jangan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bapak itu jahat. Bapak kejam. Tias. Tias. Ingat, jangan dekati Tias. Kalau kamu masih berani, kamu akan berada pendenganku. Ingat itu. Sekarang. Kamu pergi. Bapak Jahat. Kenapa Bapak tegamukuri Tias, Pak? Apa salah Tias sama Bapak? Kamu yang membuat Bapak seperti ini. Anak yang Bapak banggakan ternyata mencorek Aib di muka orang tuanya sendiri. Aib, Pak. Apa maksud Bapak Aib? Apakah Tias jalan sama Doni, terus Tias bikin Bapak sama Ibu malu? Kamu tahu, Tias. Bapak dan Ibu telah bersusah payah mendidikmu dengan ilmu agama agar kamu menjadi anak yang berahlak dan berakidah menjadi wanita yang soleha. Kami telah berusaha mendidikmu tata krama, etika. Kamu itu adalah kebanggaan kami. Kenapa kamu menghancurkan kebanggaan kami? Kamu, kamu seperti anak yang tidak berahlak. Tidak punya akidah. Sudah tahu punya calon suami, masih mau jalan dengan laki-laki lain. Apa, Pak? Apa maksud Bapak? Dia sama sekali gak punya pacar ataupun calon suami, Pak. Bapak mau jodohi Tias. Apa Bapak ingin Tias jadi Sinti Nurbayang? Enggak, Pak. Dia tidak mau. Apa saja? Tidak mau, Pak. Istighfar, Pak. Tidak mau, Pak. Apa yang Bapak lakukan? Dia anak kita, Pak. Kita tidak pernah main tangan sama anak. Tidak mau, Pak. Istighfar. Kamu ajarkan dia menjadi seorang wanita yang baik. Sebaiknya secepatnya dinikahkan. Supaya tidak kemah belasan. Bapak yakin? Andre bisa mendidik dia menjadi wanita yang soleha. Pak. Apa? Aku mau dijodohin sama Andre. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak, Pak. Apa dia gak akan datang lagi? Gak tahu. Kamu tuh ada masalah apa sih? Kamu bertengkar sama Tias? Gak. Cerita dong, Doni sama Nenek. Nenek tuh cuma gak tahan aja. Beberapa hari ini Nenek lihat kamu tuh membisu aja. Padahal Nenek tuh seneng banget loh. Bahagia melihat kamu tuh bisa sama-sama Tias. Kamu jadi lebih bersemangat. Lebih bergaya hidup. Tapi semenjak Tias gak datang kemari lagi. Kamu tuh bagaikan lilin yang padam. Apakah kamu mencintai Tias, Doni? Sejak pertama kali melihatnya, aku langsung jatuh cinta, Nek, sama Tias. Apa kamu serius? Iya, Nek. Nenek punya jalan keluar ya. Mungkin selama ini. Kamu tuh gak kasih kepastian sama Tias. Kamu tuh kelihatan ragu. Nenek akan coba melamar Tias untuk kamu. Apa? Nenek mau melamar Tias buat Doni. Tapi Nek. Ah, yaudah tenang. Pokoknya, kalau misalkan kamu ke sana tuh, pasti orang tuanya gak percaya. Tapi kalau Nenek yang rentah ini, orang tuanya pasti akan percaya. Mungkin dia akan memberikan anaknya untuk dipinang sama cucu Nenek yang tampan ini ya. yaudah, jangan sedih lagi. Jadi laki-laki yang bernama Doni itu cuci ibu dan ibu ingin melamar untuk dia? Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk lamaran ini. Tapi maaf. Terus terang, saya tidak bisa menerima lamaran ibu. Tias, Kak. Kak, namanya apa-apa? Setahu saya, putri bapak dan cucu saya sama-sama sering mencintai. Dan mereka terlihat sangat cocok. Saya yakin kalau mereka menikah, mereka pasti akan bahagia. Lalu, apa alasan bapak untuk menolak lamaran saya? Masalahnya Tias. Dia sudah punya calon suami dan sebentar lagi dia akan segera menikah. Apa? Kak? Baiklah. Tidak ada yang perlu saya bicarakan lagi. Saya permisi. Oh, silakan. Bu. Tias mau nikah. Nenek gak lagi bohongin Doni, kan? Nenek gak lagi bercanda, kan? Doni. Maafkan Nenek. Nenek minta maaf. Karena gak bisa memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan kamu. Doni. Doni. Kau mau kemana, Doni? Saya nikahkan Saudara Andrei Sastra Juhanda dengan Tias Binti Anwar dengan Mas Kawin cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tias Binti Anwar dengan Mas Kawin cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni. 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 Medan. Bye. 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 Hello. Ya Allah, Nek Ya ampun Nek Maafin Doni ya Nek Maafin Doni, karena udah buat Nenek menderita Jangan tinggalin Doni ya Nek Cuma Nenek satu-satunya yang Doni punya Doni janji gak akan mabuk-mabukan lagi Tapi Nenek jangan tinggalin Doni ya Ya Nek Tias, kamu kenapa sayang? Kamu sakit Hei, ada apa, ada apa Kamu tau gak sih, aku tuh bosan tinggal di rumah ini Tiap hari aku cuma nungguin kamu pulang kerja Aku tuh bosan Astagfirullahaladzim Istiqlal Tias, kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau kamu bosan di rumah ini Berarti kamu gak ngerjain apa-apa Apa selainnya bersih-bersih rumah? Atau juga kamu masak? Aku juga ingin makan masakan kamu Hei, kamu pikir aku membantu apa? Dari awal kamu tau kalau aku tuh gak bisa masak, gak bisa beres-beres Terus kenapa kamu nikah sama aku? Sudahlah Tias Mungkin kamu belum bisa menghadapi suasana baru ini Kamu belum bisa menghadapi kahbelan kamu Maafkan aku ya Berikan Tias Setarusnya kamu bersyukur Dan kamu harus membantu aku dengan doa Maka kehidupan kita akan semakin baik Tias 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 Andaikan oh istriku Tias Kamu kenapa saya? Tias Berbuat dosa Tias Tias Tolong ampuni dia Ampuni dia Ampuni dia Oh misteri apakah Pada istriku Tolonglah aku mau mati Berikan Oh petunjukku Oh Tuhanku Ibu Sebaiknya ibu cepat kesini Tias mulai mengabuk lagi Andaikan oh istriku Berbuat dosa Tolong ampuni dia Ampuni dia Oh Tuhanku Berikan oh petunjukku Lebih baik yang pasti Aku rasa aku meminu miskin Bagaimana aku bisa senang Kalau bapaknya cuma kerja di bengkel Lebih baik aku mati Berikan Tias 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 Apa yang kamu lakukan? Tias Jangan mengalahkan kamu Tias 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 Tidak 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 Beri kayo Oh betul Kenapa aku berikan aku coba seperti ini Pasal aku Oh Tuhan Eh cucu kakek Canggihnya Canggihnya Mari sekali Canggihnya 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 Cantik sekali Canggihnya Ayo sama ayah Ayo Sama ayah Ayo Ayo Soalnya Ya sama ayah Jangan nonggis Soalnya Soalnya Halo, iya, Nek Oh, sekarang Oh, yaudah, kalau gitu dia semangat sekarang, ya, Nek Iya Kiki, Mama pergi dulu, ya Jangan nangis, sayangnya Masya Allah, Nek Nenek mau ngapain sih, Nek Nenek haus Mau minum Tias ambilin, ya, Nek Maafin Tias, ya, Nek Tias sudah lama gak datang ke sini Apalagi semenjak Tias menikah Tias memang gak bisa kemana-mana Sekarang juga Tias sudah punya anak Kamu udah punya anak Alhamdulillah Laki perempuan Perempuan, Nek Namanya Kiki Pasti cantik ya, kayak kamu Donnie mana, Nek? Donnie lagi beli obat Buat Nenek Sebentar ya, Tias punya sesuatu buat Nenek Masya Allah, Nenek Nenek, Nenek kenapa lagi sih, Nek? Nenek mau ngapain? Nenek, istirahat aja ya, Nek, ya Assalamualaikum Patias Pak Patias Kiki Kiki Kamu dimana? Masya Allah, Kiki Ya ampun, sayang Kamu pasti jatuh ya? Ya Allah Cuk-cuk-cuk, sayang Patias Patias Pak Andri Cuk-cuk-cuk, sayang Aduh, sayang Jangan nangis ya Cuk-cuk-cuk, sayang Aduh Cuk-cuk Cuk-cuk, sayang Masya Allah Kenapa adanya bunjol seperti ini? Mana, Kak Tias? Bayang gak tau, Kak Cuk-cuk, sayang Tadi bayang denger Kiki nangis Terus bayang lihat Dia tergeletak di bawah Apa? Tolong buatkan susu untuk Kiki, ya Iya, Kak Udah, cucuk-cuk, sayang Biar ayah obat, ya Kasian anakannya Dari mana saja kamu? Aku... Jawab Dari mana saja kamu? Aku... Ibu macam apa kamu? Tegak meninggalkan anaknya Sendirian di rumah Sampai dia jatuh Dari tempat tidur Melangis kesakitan Mencari ibunya Dan kamu malah keluyuran Tias Jika kamu benci sama aku Bilang Jangan anak kita Dijadikan korban Kamu marah, kan? Karena aku tidak bisa Memwujudkan impianmu Kau perempuan egois Aku... Aku habis dari rumahnya Donnie Apa? Rumahnya Donnie? Ternyata kau masih berhubungan dengan dia Aku habis dia di rumah nenek Nenek telpon aku Dia bilang dia lagi sakit keras Makanya aku harus jenguk dia Tapi aku tidak ketemu sama Donnie Ha! Sama saja Apa kata orang Jika mereka tahu kamu berhubungan dengan dia Aku ini suaminu Dan satu datang mahluk Halo? Ya Don? Apa? Nenek meninggal? Innalillahi wa innalillahi rojibun Diaz? Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi Apa kamu pernah mengerasa Jadi orang yang paling malas dunia Tinggal sendiri Kesepian Ditinggalin orang yang kita cintai Kamu Nenek Baru kali ini aku merasakan perihnya kehilangan orang yang kita cintai Aku Donnie Kita sama-sama kehilangan orang paling kita sayang Don Tapi kamu masih punya aku Sebelum Nenek meninggal Aku sudah berjanji Untuk tetap menjaga dan merawat kamu Ties Tolong jawab pertanyaanku Apa kamu bahagia dengan perkawinanmu? Keluargamu? Enggak Don Aku gak pernah bahagia Pergilah dengan kutias Kita mulai hidup baru Dan tinggalkan masa lalu kita Aku janji akan menjadi orang yang lebih baik Tapi kamu harus menemaniku Kita pasti bahagia Kamu mau kan? Terima kasih Terima kasih. 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 Buat lo, gue kasih bonus. Bukan cuma show time. Long time. Biar lo puas sekalian. Sorry, bro. Lagian, gue kan harus cari duit banyak supaya gue bisa bayar hutang gue ke lo, ya kan? Nah, gitu dong. Itu baru namanya Sohib. Oke, gue cabut dulu ya. Oke? Hey, siapa tuh, hey. Hey, siapa tuh? Hey, siapa tuh? Dia perempuan baik-baik. Dan satu hal yang lo perlu tahu. Dia itu istri gue. Istri. Don. Sejak kapan lo punya istri, Don? Jangan-jangan. Istri simpanannya. Gula-gula. Donny, Donny. Gue tuh tahu banget siapa lo, Don. Lo tuh bakalan bosen sama satu perempuan. Udah, tinggalin aja tuh dia. Masih banyak kok cewek-cewek di sana yang lebih cantik, Lebih seksi. Dan nungguin lo. Having fun. Actually, okay. Pergi lo, Istri. Dan jangan pernah datang lagi. Apalagi muncul dalam kehidupan gue. Hey. Hey, buka. Oke. Gue akan balas perlakuan lo ini ke gue. Gue akan jadikan hidup lo ini kayak di neraka. Buat Bapak. Ties bukan lagi anak Bapak. Dia sudah mati. Dan Bapak. Benar-benar minta maaf sama kamu. Bapak telah menentukan pilihan yang salah buat kamu. Jadi hidupmu menderita begini. Bapak minta maaf. Sudahlah, Pak. Saya tabah dan ikhlas atas musibah yang menipas saya. Sebenarnya saya sedih dan kecewa. Tapi ini takdir Allah. Dan saya percaya. Di balik musibah ini, pasti ada hikmah untuk saya. Ya Allah. Ya Allah. Ibu gak habis pikir. Kenapa Ties bisa menyianyikan dan meninggalkan kamu, Andre? Seharusnya. Ties bisa bersyukur. Punya suami sebaik kamu, Andre. Sudahlah, Ibu gak perlu nyebut nama itu lagi. Andre. Sebagai penembus rasa bersalah Bapak dan Ibu. Kalau kamu bersedia. Kamu boleh mengambil mayang sebagai istrimu. Saya nikahkan saudara Andre Sastra Juhanda dengan mayang binti Anwar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya mayang binti Anwar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Saya. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunia khasana wa fid akhirati khasana wa kila azabandar Subhana rabbika rabbika ijati amayasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Donny. 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 Kamu apa-apaan sih, Don? Pasuk. Pasuk. Eh. Gua udah bilang, sopamu. Jangan pernah datar kesin lagi. Apalagi untuk coba ganggu hidup gua dan istri gua. Donny. Donny. Kayaknya lu serius banget sih, jadi orang baik. Boleh aja sih. Tapi ngurusah kayak gini dong. Norak tau gak? Kayaknya kecil. Sekali lu bajingan. Tetep bajingan. Gua peringatin ke lu sekali lagi ya. Lu kalau mau datang untuk urusan bisnis atau piutang. Datang ke kantor. Jangan ke rumah ini. Apalagi mencoba gegau istri gua. Hei. Donny. Gua akan pulang. Tapi gua ingatin sama lu. Jangan pernah halangi gua dengan istri lu. Selama gua datang ke rumah ini. Paham lu? Dia memang perempuan baik dan sayang sama lu. Kita lihat saja. Apa dia masih sayang sama lu? Jika dia sudah tahu. Siapa sih lu sebenarnya? Dan kayak apa masalah lu lu? Hei. Ingat. Piutang lu masih banyak di gue. Donny. Kamu kenapa sayang? Donny. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apakan? Tias. Aku minta sama kamu. Jangan pernah bicara dengan orang luar. Apalagi dengan orang yang tidak kamu kenal. Termasuk si Sony itu. Tapi sayang. Sony bilang ada sahabat sejak kuliah. Bullshit. Dia itu parasit. Dan pengganggu rumah tangga orang lain. Tapi sayang. Aku hanya minta. Kamu jangan pernah masukin laki-laki lain. Kalau aku lagi gak ada di rumah. Oke? Oke? Kenapa ya? Halo? Halo, Tias. Oh. Hai, Sony. Apa kabar? Baik. Gimana kamu? Eh, baik. Oh iya. Kamu ngomong sama Donny ya? Oh, enggak-enggak. Aku justru mau ngomong sama kamu. Apa-apakan? Eh. Eh. Oh, enggak apa-apa. Kebenaran aku juga lagi gak sibuk. Kenapa? Apa? Apa kita bisa ketemuan? Ketemuan? Iya. Dimana? Men, sekali lagi lu ganggu istriku. Gua pun dulu. Bangun dong. Sekali lagi kamu gak nurutin kata-kataku. Aku akan dikit kamu. Nyesal semua hidup. Nyesal. 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 Aku gak tahu harus gimana lagi, Son. Donny benar-benar berubah. Dia jadi kasar dan sering memukuliku. Dan aku gak boleh ngomong sama siapa-siapa kecuali dengan pembantuku. Hidupku seperti dalam sangkar, Son. Ya, begitulah Donny kalau lagi kumat. Dia akan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Maksud kamu? Tias-tias. 20 tahun lebih loh aku mengenal dia. Jadi aku tahu banget tentang si Donny itu. Sebenarnya sih dia pria baik. Tapi dia sakit. Dia punya kelainan jiwa yang sewaktu-waktu bisa kumat kalau batinnya tertekan. Apa? Maksud kamu, dia gila. Bukan gila lagi. Tapi snewen. Donny? Donny? Apa yang terjadi sama kamu? Apaan ini? Pak, tunggu pak. Apa-apaan ini? Kenapa rumah suami saya disita? Rumah dan segala isinya kami cita. Karena Pak Donny tidak mampu membayar hutang-hutangnya pada boskam. Ajaran... Papa, pak. Tunggu. Pak, kita lakukan-akan berapa hutang suami saya. Hei, kalau kamu mau tahu, dengan menyita rumah ini pun hutangnya Pak Donny tidak kalunas. Apa, pak? Ayo, oke. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Donny. Gak mungkin, Don. Apa yang akan terjadi sama kita nanti? Don. Ada apa, sayang? Kita di mana, sayang? Oh, ini rumah baru kita. Untuk sementara, sayang. Yaudah, kamu istirahat dulu ya. Sekarang aku bikinin sarapan buat kamu. Iya. Ya? Sayang. Maafin aku ya. Aku tuh udah nyusahin kamu. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Gak punya uang. Gak punya rumah. Sony udah ngambil semuanya. Apa, Don? Sony? Ini, bagaimana mungkin, Don? Aku dulu penjudi kelas berat. Aku sering berjudi di rumah judi milik Sony. Sampai suatu hari, aku kalah habis-habisan. Tapi Sony memujukku untuk terus main. Bahkan dia menyediakan pinjaman untukku. Sampai aku benar-benar kalah. Saat itu, aku seperti kesetanan. Dan sekarang, dia menuntut semua hutangnya di lunasi. Dengan bunga 20%. Yes. Kalau nanti aku mati. Aku minta kamu pulang ke rumah nenek yang di desa ya. Dan tinggallah di sana. Karena hanya itulah hartaku satu-satunya. Gak, Doni. Kamu gak akan pernah mati. Aku gak akan ninggalin kamu. Oh, so sweet, so sweet. Romantis banget sih kalian berdua, ha? Hidup dalam keadaan senang, sampai susah. Eh, apa kalian? Ayo, jangan kaguh dir. Yes. Hei, diam lu. Hei, cacurat. Lu tahu gak, hutang lu tuh masih belum melunas sama gue. Karena gue udah tahu. Lu tuh udah jatuh miskin. Jadi bagaimana mungkin lu bisa menyelesaikan semua sisa hutang-hutang lu? Hah? Doni, Doni. Begini. Gue bakal ngambil bini lu. Akan saja hutang lu lunas. Enggak. Aku gak mau ikut sama kalian. Aku tetap mau di sini. Siap luar. Don. Doni, tolong aku, Don. Ayo. Lepas. Lepas. Yap. Doni. Lu ingat, ha? Lu pernah nyakitin hati gue. Sekarang, rasakan pembalasan gue. Selamat jalan, sobatku. Hei, kau mau main, Doni. Hei, gimana sih? Cepat tangkap. Doni, bangun, don. Doni, bangun. Lepas. Ayo, ayo. Doni, lepas. Doni. Lepas. Ayo, ayo, ayo. Buruan, buruan, buruan. Nah, sudah sampai, sayang. Jangan lakuk, sayang. Ya, Bu. Sampai sini aja ya, sayang. Kamu belajar yang bener ya. Ntar, ibu yang jemput. Ya. Hati-hati ya. Bebek ibu. Ya, sayang. Ya, sayang. Sayang. Hei, bangun. Bangun. Tahu gak? Sampai kapan lu mau berpura-pura sakit kayak gini? Aku sakit. Aku gak. Aku gak. Hah? Buruan-buruan lu? Lu tahu gak? Udah berapa banyak uang gue hilang sia-sia kalah lu? Semua tamu-tamuku pada komplen. Itu semua kalah-kalah lu tahu gak? Aku bener-bener gak kuat. Oh, gak kuat? Hei, sini. Sekarang rasai. Apa yang akan gue lakukan pada lu? Mayang? Mayang? Mayang adikku? Kenapa kamu di sini, Mayang? Aku udah gak mau lagi dipeluk sama kakak. Kapan kakak kembali lagi ke sini? Ada apa ini, Mayang? Ibu, kita main lagi, Bu. Kiki. Sebentar ya, sayang. Ibu lagi ada kamu. Kamu main lagi aja di kamar, ya? Ya, Bu. Mayang? Itu kaki-kaki kan, Mayang? Itu kaki-kaki anak kakak, kan? Tapi kenapa dimanggil kamu ibu, Mayang? Bukankah aku ini ibu kandungnya, Mayang? Ibu? Ibu macam apa? Menyenyakan anaknya sendiri? Kabur dengan laki-laki lain? Berselingkuh? Dan menelantarkan anak dan suami? Masih berani kakak menyebut diri kakak seorang ibu? Mayang, kakak tahu kakak bersalah, Mayang. Kakak tahu. Kakak minta ma'am. Tapi kakak iangi. Kiki pasti kangen sama ibu kandungnya. Jangan sentuhan aku. Dan perlu kakak tahu. Sekarang, aku sudah menjadi istri dari kak Andre. Apa? Kamu sudah menjadi istrinya Andre? Iya, jadi kakak pergi dari rumah ini sekarang juga. Gendang ada tempat kakak lagi. Mayang. Mayang, buka pintunya, Mayang. Mayang, izinkan kakak bertemu kiki, Mayang. Kakak memeluk kiki sebesar aja, Mayang. Mayang, buka pintunya. Buka, Mayang. Kau takut kondusin. Emangnya tamunya jahat, ya? Enggak kok, sayang. Tamunya gak jahat. Cuma, udah selesai aja urusannya. Sekarang, kita main lagi yuk. Ayo. Wah, anak ibu udah berat ya sekarang. Mama. Udah, sayang. Yuk kita pulang yuk. Kiki. Kiki. Kiki anakmu. Ini siapa? Sayang. Ibu. Ingat anak ibu, sayang. Yang mirip banget sama kamu. Kiki. Ibu. Aku udah beringatir sama kakak ya. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Atau kakak akan berhadapan dengan aku. Mayang. 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 Buka kakak, Mayang. Mayang. Hey, tolongin yuk. Kita buka rumah sakit. Bagaimana dok, keadaannya? Dia terefeksi rahim aku. Dan saya jantungnya pun bocor. Untuk itu, saya harus bertemu dengan keluarganya. Apa ada yang mengenali wanita itu? Saya kenal dia, dok. Dia nangka Pak Anwar. Dulu saya tinggal dekat dengan rumahnya. Bagus. Kalau begitu, segera hubungi keluarganya ya. Baik, dok. Dia sudah mati. Dan dia bukan lagi anak bapak. Dan kamu, Andre. Kamu jangan menemui dia lagi. Kamu sudah berbahagia dengan Mayang dan Kiki. Jadi, bapak tidak ingin dia merusak rumah tangga kalian. Saya memang pernah menjadi suami Tias. Tapi dia telah menoreh luka yang sangat dalam di hati saya. Dan saya telah mengubur masa lalu saya dengan Tias. Dan saya bersyukur telah hidup bahagia dengan Mayang. Saya berjanji, Pak. Tidak akan menemui Tias. Baik. Kalau memang kalian tidak mau menemui Tias, aku yang pergi. Bagaimanapun juga, sejelek-jeleknya Tias, dia tetap darah dagingku. Anak anegu sendiri. Aku akan menemui dia. Aku akan menemani dia. Walaupun, dia telah mencorek aib keluarga kita. Tias. 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 Bangun, nak. Ini ibu. Ibu. Kenapa semuanya jadi begini? Kamu tidak boleh mati, sayang. Kamu harus sembuh. Andre mana, ibu? Tias mau ketemu. Tias mau minta maaf, ibu. Ibu tidak tahu, nak. Apa Andre mau? Atau? Andre ada di sini, ibu? Yaudah, besok aja lurusin lagi, dah. Siang, deh. Ya, sama-sama, Pak. Kenal dengan orang ini? Lo kenal, Pak? Lo kenal, Pak? Enggak kenal, Pak. Yakin, Pak? Enggak pernah ketemu dengan orang ini? Enggak, Pak. Baiklah, terima kasih, ya. Sama-sama, Pak. Ayo kita canggih, Pak. Tias. Kenapa kamu jadi seperti ini? Andre. Maafkan aku, Andre. Aku berdosa sama kamu. Sudahlah, Tias. Aku sudah memaafkan kamu. Sungguh, Tias. Aku sudah memaafkan kamu. Andre. Aku minta tolong. Kalau aku mati, kuburkan aku di sebelah rumahmu, Andre. Tolong kaburkan permintaanku yang terakhir. Iya, Tias. Aku berjanji. Aku berjanji. Tias. Aha... Tias. 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 Tia! Tia! Tia. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikhlaskan kepergian Tiasmi. Sudah. Tias, anakku. Sudah mau. Tias. 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 Alangkah kejam dunia bagi diriku. Seakan gelap di mana-mana langit bagai hitam bagi diriku terombang ambil penuh berita. Alangkah kejam dunia bagi diriku. Seakan gelap di mana-mana kejam dunia.